Oke, kalian perhatikan di depan Di sini kita Minggu lalu kita sudah buat view-view Kamedis Kamedis ini nanti terakhir Penyakit, obat, kamar, rawat, inap Perawat, jaga, kebersihan Sekarang kita mau Membuat Fitur untuk insert Jadi untuk menambah data Kalian tugasnya nanti Pada Modul Oh iya, saya lupa di soalnya Ini harus ada penambahan Navigasi kan di sini Jangan lupa Kayaknya di modul 6 Saya lupa Tulis soalnya Nanti di modul 7 Oke, untuk insert Berarti apa yang harus kita lakukan Kita buat apa nih Kita Pertama adalah di insert Untuk data Karyawan Nah, berarti kita menuju ke Ke admin User interface nya Adalah data Karyawan Nah, dia akan mengirim ke sebelah Nah, lalu Dia menuju ke Kontrol Kontrolnya itu untuk Insert kan Data apa? Karyawan Nah, di insert ini Kita ambil script nya Sama seperti yang View View Yang bagian atasnya Nah, tidak Berarti kita butuh script apa Tuh Data karyawan Mana nih Nah Koneksi tuh Nah, tadi dia kan Halaman sendiri nih Bermana ada script Lebih kecil Tanda tanya PHP Terus Inflow Konektor ada Dimana Terus Keluar lagi Terus Keluar lagi Aset Ini Terus Begitukah Oke Sekarang tinggal Kita ketik Poin ketik Atau copy Kita menuju Kita ambil Dia punya Script nya Ini sebenarnya Kita mengulang Materi Insert data kan Insert data Halaman sendiri Oke Konektornya ini kan Sudah Back copy Semua Nah, kalian perhatikan disini Jadi Check input ini Sebenarnya fungsinya Untuk apa Ini kan ada Variable 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, ini adalah Check input ini Untuk menginput Nilai yang diisi Dari depan Nilai yang diisi Di form Di form Mana form nya Di admin User interface Data Nah, nanti dia akan Cek apa yang Di input disini Dia hanya Dia membatasi Misalkan karakter Yang sah saja Yang dia terima Nah, ini check input Ada di asset Kita lihat Apakah sudah ada Atau belum Check input sudah ada Nah, jadi dia itu Mengubah ini Atau kalian bisa Buat manual Jadi dia deteksi Mana karakter-karakter Terkentu Dia replace Replace jadi spasi Kalian buat manual Jadi bisa Kayaknya script ini Tidak terlalu Bagus Kalian cari di internet Script untuk replace Dia mengubah Karakter input Nah, sebentar Coba kita testing Check input ini I nya huruf Kecil Jadi nanti disini Check input nya I kecil Lokasinya disini Atau Di luar Sama dengan Database kan Begini Bentar A Terus Oke Sekarang kita lihat Di database nya Variabel nya apa saja Di data karyawan Nama tempat lahir Tanggal lahir Nama Nama Sini ya Nama Terus coba Ini rudol Lihat dulu Sama nih Harus Selaikan dengan Di database Nama Tempat lahir Terus Terus Berurutan 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 di tabel Alamat terus Email Dengan Dengan Oke harus Selaikan dengan ini Urutannya juga harus sama Setelah itu 5, 6, 6 variable nya Kita kasih nilai berbeda 7, 8, 9 Lalu Kita tinggal buat Script nya Insert Itu nama tabelnya Apa Car Karyawan Valuenya Variable 1, 2, 3, 4, 5, 6 Terus 7 Ada berapa 7, 8, 9 7, 8, 9 Kembali ke index Dia kembali ke halaman apa nih Kembali berapa kali 2 kali 2 kali Eh Terus 1 kali lagi Dip nama User Terus Dia kembali ke sini kan Ke user interface Dia keluar Dia keluar 1 kali kan Dia keluar 1 kali Lalu masuk ke Data Karyawan .php User interface Data karyawan .php Artinya dia buka kembali Halaman yang Halaman yang mana Dia buka kembali Dia buka kembali Halaman yang ini Data Kita karyawan Buka kembali Formnya Begini kok Iya Benar Sekarang coba Kita tes Jadi ini Inplode ini Dia ambil Koneksi ke database Cek input ini Dia mengubah Karakter tertentu Kayak Tanda siku Kayak kadang orang Mau head Misalkan Memasukkan script insert Nah kita bisa Cegah itu Menghapus simbol-simbol Tertentu dengan spasi Lalu Disini adalah Nama-nama variabelnya Perhatikan Disini nama Tempat lahir Tanggal lahir Ini diisi Bukan berdasarkan Database Bukan berdasarkan Atribut yang ada disini Tetapi Diisi berdasarkan Berdasarkan ini Berdasarkan form Berdasarkan dia punya Name Nah nama Tempat lahir Misalkan disini Name itu adalah Dia pakai NM kan Berarti di data Karyawan sini Juga harus pakai NM Berarti harus disesuaikan Seperti itu Dia harus Sesuaikan Bukan dengan Database Tetapi sesuai dengan Name di form ini Nah Jadi kita cek kembali Nama Nah sebelumnya itu kan Kita sudah desain Bahwa name nya ini Sesuai dengan Atribut di Di database Jadi otomatis Pasti akan benar Karena kita sudah Saat desain awal Sudah ditentukan Kemudian di bawah ini Script untuk insert Untuk karyawan Dia mengisi Ke karyawan Tanda petik kosong Ini artinya Dia mengisi ID nya Kosong Tapi dia terisi Dengan auto increment Terisi otomatis Lalu setelah selesai isi Dia kembali ke Halaman data Karyawan Nah sekarang Coba kita testing dulu Kita masukkan nama Misalkan Siapa Penny Lahir di Kolbano Panggal lahir 2005 Terus Alamat Lili bang Telepon 080 Password nya Penny Email nya Penny Pekerjaan Pekerjaan Dia sebagai Dokter Password Ngas Kita klik simpan Selesai Simpan Kita cek Mana si V ini Ada Nah nanti Tugasnya itu Jangan lupa Kalian tambahkan Dengan Subuaga Tambahkan Dengan Navigasinya Jadi dia munculnya Hanya sampai 10 Lalu di bawah Ada next Next Mengerti toh Nah di soal Modul Di soal modul 6 itu Tidak saya tambahkan Tidak saya sertakan Tetapi nanti Kalian harus buat Nah Nanti cari Pasti ada lah Streep nya Oke ini Sudah masuk Si Penny Berarti Proses insert nya Berhasil Nah sekarang Kita coba Testing Link disini Oh iya Kita Buat dulu ke yang lain Ini insert data Karyawan Sekarang kita lanjut Ke yang kedua Insert data Pasien Untuk insert data Pasien Kita copy saja ya Skrip ini Copy Kita ambil Di data Di insert Insert di data Pasien Nah di bagian insert ya Pasien Nah Tolong baca lagi Atributnya Atributnya itu tadi Di bagian name nya ini Harus sesuai dengan Di user Interface Di sini Di name name nya Di name nya ini Harus sesuai dengan Yang ini Oke yang pertama Apa Nama Langsung 9 nya Nah di sini 7 Pakai 8 8 Ini kita ganti dengan Gampang kan Cepat sekali buat insert nya Insert itu Pasien Data Data Pasien Selesai Nah sekarang coba kita Testing lagi Untuk pasien Nama Siapa Gagi Semua lahir di Amarasi Tanggal lahir Tanggal lahir Alamat Siku mana Telepon Gagi GGI saja Password nya 123 Simpan Oke Simpan ya Jangan lupa nanti kalian buat Navigasinya Oke Cepat kali ya kita buat ini Karyawan Pasien Selanjutnya apa Kalian Dokter Oke Mau ketik atau kopi Kalian dasar pemanas Kita Kopi lagi Ke Oke Apa tadi Cerit Apa Selanjutnya Data Keahlian Dokter Data Keahlian Mana nih Di bagian insert Mana ini Oke Terus Cek input Ada berapa Dua Dua saja Ini Nama dan Biaya Gampang saja ini Saudara-saudara Insert itu Nama tabel apa Parabelnya hanya dua Jadi ini kita hapus Ini kan Nah sekarang kita cek dulu Dia punya Di formnya tadi Apakah sudah Sesuai Belum Di Data Keahlian Dokter Yang di user interface Oke User interface Data Keahlian Dokter Mana nih Data Keahlian Dokter Dia ini ada Nama Dengan Biaya Hanya ada Dua ini Berarti tidak ada Masalah Di sini Nama Biaya Berarti Selesai kan Di sini Data Data Kalian Dokter Selesai Selanjutnya Kita Save Di tes dulu Kalian Dokter Nama kalian Apa lagi Bedah Belum ada Paswada Poli Apa Kalian Dokter Spesialis Apa Sudah Spesialis Saraf Sudah Jawa Spesialis Jiwa Belum Biayanya Berapa Dangan Rp100.000 Kita klik Simpan Nah Sudah Jadi Oke Untuk Jiwa Karyawan Pastian Kalian Dokter Sudah Sekarang Kita Masuk Ke Poli Poli Ada Berapa Satu Satu Berarti Kita Buka Scriptnya Kita Ambil Dari Sini Saja Masuk Ke Data Poli Terus Digi Ini Ganti Dengan Sesuai Dengan D-Name Nama Poli Dan Satu Saya Di form Itu nama Poli Oke Insert Into Poli Data Selesai Berarti Modul Yang Tujuh Ini Lebih Gampang Kita Refresh Di Data Poli Berikutnya Poli 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 Simpan Sudah Masuk Datanya Selanjutnya Adalah Data Ruang Data Ruang Ada Berapa Oke Kita Ambil Ini Lagi Kita Letakkan Di Data Oke Disini Ada Nama Nama Ruang Insert Into Ruang Variabelnya Satu Disini Data Begini Oke Sekarang Ketong Tes Lagi Di Ruang Contoh Ruang Apa Tidak Itu Kamar Mayat Ruang Bersalin Sudah Ruang Persalinan Sudah Ruang Apa Luang Perawat Ya Kan Ada Ruang Perawat Mana Ruang Apa Ruang Dahak Ada Saya Pernah Lihat Klik Klik Disimpan Oke Ada Selanjutnya Kita Masuk Ke Jadwal Karyawan Jadwal Karyawan Ada Berapa 6 Kita Ambil Dari Mana Data Ini Saja Data Pasien Oke Dia Insert Data Apa Data Apa Data Jadwal Karyawan Oke Disini Ada Pasien Baca Ha ID Karyawan ID Jadwal Tak Usah Jadi Kita Lihat Di Tabel Ini Di Data Apa Tadi Jadwal Karyawan Ini Kan Ada ID Jadwal ID Karyawan Nah Untuk ID Jadwal Tidak Usah Karena Dia Auto Increment Jadi Kita Langsung ID Karyawan ID Ruang Hari Jam Selesai Status Ketersediaan Jadi ID Karyawan ID Ruang Hari Jam Selesai Status Ketersediaan Sekarang Apa Disini ID ID Karyawan ID ID Ruang Hari Jam Mulai Terus Start Terus Nah Dua ini kan Tidak Berarti Sampai Di 6 Disini Data Islay Dengan Nama Formnya Yang User Interface Data Jadwal Karyawan ID Karyawan Di Ruang Hari Jam Mulai Jam Selesai Jam Ketersediaan Sekarang Coba Kita Test Dulu Taryawannya Misalkan Feni Dia Di Ruang Persalinan Dia Di Hari Sabtu Jam Mulai Jam 10 Jam Selesai Jam 12 Ketersediaan Ada ya Klik Simpan Oke Sekarang Kita Lihat ABCDB Feni Tidak Ada Berarti Tidak Jadi Simpannya Gagal Iya Kan Gagal Sekarang Kita Cek Dulu Di Database Di Jadwal Karyawan Ada Feni Tidak Ada Feni ID Karyawannya Berapa Data Karyawan Feni ID Karyawannya 15 Nah Berarti Belum Ada Sekarang Kita Cek Berarti Pengecekannya Itu Yang Pertama Kita Cek Di Bagian Sini dulu Insert Into Pasien Harusnya Jadwal Isi Tabelnya Nama Nama Tabelnya Salah Jadwal Nama Tabelnya Jadwal Karyawan Sekarang Kita Ulangi Lagi Nah Ini Seharusnya Saat Reset Itu Dia Dalam Keadaan Kosong Tidak Boleh Langsung Muncul Nama Begini Kan Berarti Kita Edit Dulu Ya Dimana Form Apa Ini Form Data Jadwal Karyawan Di User Interface Mana User Interface Data Jadwal Karyawan Kita Tambah Di bagian Mana Select Di Atas Sini Opsion Value Kosong Terus Tutup Kosong Saya Begini Lalu Dimana Lagi Sini Juga Terus Di bawah Yang Hari Terus Jam Mulai Soan Setiaan Oke Sekarang Kita Refresh Lagi Kosong Kita Isi Pertama V Ini Tadi Ya Ruang Persalinan Hari Sabtu Jam Mulai 10 Selesainya Jam 12 Zian Adam Klik Simpan Oke Kita Cek Feni Sudah Adam Tidak 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 Selanjutnya Kita Masuk Kereka Medis Terakhir Ini Kita Buat Latihan Besar Ini Untuk Mereview Kembali Jadi Jadwal Karyawan Kita Masuk Ke Penyakit Satu Kita Ambil Dari Mana Data Poli Insert Berat Ya Insert Data Poli Untuk Insert Data Apa Penyakit Oke Nama 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 Select Bintang Insert Itu Valuenya Variable Satu User Interface Data Sekarang Kita Refresh Data Penyakit Penyakit Apa Berikut Tumor Otak Klik Timpan Oke Jadi Selanjutnya Data Kamar Ambil Dari Mana Banyak Kok Dia Tiga Kita Ambil Data Ruang 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 Ada Satu Data Pasian Taruh Di Data Apa Insert Data Kamar Oke Apa Tribut Nama Nama Dengar Itu Saja Insert Itu Disini Data 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 Kamar Kamar Apa Nih Mayat Kelasnya Satu Harganya Satu Satu Seratus Seratus Ribu Karma Kelas Satu Simpan Simpan Mayat Sondadi Kamar Bukan Kamat Kamar Apa Termayat Kelas Satu Oke Langsung Tersimpan Mayatnya Nah Kenapa Ini Mayat Jason Mau Taruh Kamar Apa Raflesia Sudah Apa Kenangan Atau Baku Kelas Satu Harga Simpan Nah Tidak Mau Nama Kenapa Nama Nama Kelas Harga Nama Kelas Kita Lihat Dilihat Di mana Di user Interface Di data Data Kamar Name Nama Nama Kelas Harga Terus Kenapa Tidak Tersimpan Nama Kelas Harga Insert Into Kamar Betul Betul kan Kamar Yang Tidak Tersimpan Itu Apa Nama Dan Kelas Harga Juga Nah Dia Tidak Tersimpan Kalau Seperti Ini Berarti Dia Menjalankan Perintah Ini Makanya Dia Tetap Insert Hanya Saja Nilainya Kosong Nilai Ini Tidak Ada Nilainya Nah Berarti Permasalahannya Di form Yang Dari Depan Nama Kelas Harga Berarti Postnya Ini Tidak Ada Tidak Ada Nilainya Jadi Kita Cek Di Data Kamar Dan Di User Interface Salah Di Mana Mana Metodnya Tidak Metodnya Adalah Bini Tidak Postnya Begini Sekarang Ngetes Nah Bertadi Ini Kita Hapus Dulu Hapus Manual Di Data Oke Sekarang Kita Refresh Kembali Di Data Kamar Tadi Kita Isi Kamar Tadi Mayat Kelas Satu Harganya Bersebut Rp50.000 Klik Simpan Oke Sudah Ada Next Kamar Sudah Kita Masuk Ke Rawat Inap Nah Rawat Inap Itu Ada Apa Berapa Berarti Pakai Insert Insert Apa Data Insert Eh Data Mana Data Rawat Inap Nah Ini Ada Apa Saja Kita Ambil Data Pastian Di Data Rawat Inap Ya Kan Apa Saja Disitu ID Nah Itu Kita Ambil Dari Database Ambil Di Yang Ininya Saja Kan Yang ID Rawat Inap Tidak Usah Auto Increment ID Regamed Terus 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 Abis Select Insert Insert Into Rawat Inap Nama Tabernya Attributnya Variablenya Sampai 5 Begini Kak Oke Disini Data Oke Sekarang Tes Saya Kan Pilih Pasien Ari Dan Ayu Kita Pilih Rio Go Rio Go Muncul Rio Tanggal Mulainya Tanggal 28 Selesainya 31 Misalkan Atau Selesainya Kan Belum Tahu Tanggal Mulai Tanggal Dia Merawat Inap Mulai Hari Ini Selesainya Belum Tahu Dia Di Kamar Anjelir Klik Simpan Sudah Ada Kan Rio Kalau Kalau Orang Putih Ini Berarti Dia Sedang Kalau Putih Artinya Sedang Dirawat Kan Nah Satusnya Sedang Dirawat Nah Sedang Dirawat Berarti Disini Ada Keliru Disini Tanggal Selesainya Muncul 30 November 001 Nah Kita Perbaiki Di fungsi Kita Cek Dulu Disini Isinya Di data Apa Rawat Dia Muncul 04 Kali Di depan 0011 Ada Yang Pakai Nul Kan Nah Berarti Di bagian Mana Di Aset Di Luaran Dual Di Atribut Global Di Di mana Di bagian Mana R Ini Di Di sini Or Or Variable Tanggal Oh Variable Tanggal Sama Dengan 1 2 3 4 Begini Oke Sekarang Kita Coba Di sini Oke Sekarang Apalagi Untuk Data ini Sudah kan Sekarang Rawat Inap Sudah Kamar Sudah Rawat Inap Sudah Jadi Insert Kita Masuk Rawat Jaga Pilih Pastian Go Rawat Jaga Itu Apa Saja Perawat Bukan Rawat Bukan Rawat Jaga Perawat Jaga Perawat Jaga Di Menama Tabel Apa Detail Perawat Jaga Detail Perawat Jaga Ada Dua Kan Ini Kita Ambil Dari Mana Oke Oke Di Insert Apa Detail Perawat Jaga Detail Perawat Jaga Oke Disini Apa Apa ID Car Yawan Dengan ID Nah Ini Diambil Berdasarkan Di form Seperti Yang Dijelaskan Di awal Tadi ID Karyawan ID Rawat Inap Disini Insert Into Detail Perawat Detail Perawat Jaga Ini Hanya Dua Disini Data Ini Oke Sekarang Coba Kita Testing Pilih Pasien Si Ari Gong Terus Nama Perawat Vika Tambah Nama Perawat Gilang Ya Kan Ditambah Kan Kita Klik Di Ari Gilang Muncul Kan Oke Selanjutnya Ini Kita Tambahkan Terus Apa Lagi Keber Data Kebersihan Kebersihan Itu Di tabel Apa Data C Kebersihan Ada Dua Kan Itu C Kebersihan Kamar Dulu Kita Pakai Yang Mana Bukan Maksudnya Pakai Data Karyawan Data C Kebersihan Kamar Ada Berapa Yang Perlu Disa Empat Ya Empat Sesuai Dengan Yang Di Form Atau Di Atribut Di Data Ada Apa Tanggal Terus ID Tanggal ID Kamar Status ID Karyawan Kita Lihat Tanggal ID Kamar Status ID Karyawan Oke Insert Into Cek Parabelnya Ada Empat Satu Dua Tiga Empat Pas Disini Data Data Cek Data Data Cek Kebersihan Kamar Oke Kita Cek Tes Dulu Yang Kebersihan Kamar Pilih Apa Kamar Kan Go Terus Masukkan Tanggal Kamarnya Kamar Teratai Satusnya Sedang Dibersihkan Planning Service Nya Rani Klik Simpan Dia Pengembaliannya Salah Data Cek Kebersihan Kamar Harusnya Data Cek Coba Lihat User Interface Data Cek Kebersihan Tidak Pakai Kamar Oke Control S Sekarang Kita Coba Ganti Di Sini Manual Data Cek Kebersihan Inter Tadi Siapa Kamar Kan Nah Ini Belum Jadi Kita Test Sekali Lagi Sudai Pakai Anjelir Sedang Dibersihkan Rani Simpan Belum Jadi Caranya Dimana Tabelnya Apa Nama Tabelnya Cek Kebersihan Kamar Betul Kan Cek K nya 2 kan Kebersihan Kamar Apa Yang Kosok Kalau Ini Berarti Skripnya Tidak Jalan Sama Sekali Kan Dia Tidak Ada Penambahan Berarti Insert Jalan Berarti Tidak Bukan Masalah Ini Masalah Insert Ini Tidak Jalan Masalah Di Sini Atau Masalah Pemanggilan Hah Aisal Dimana Cek Coba Kita Cek Di User Interface Di Data Bersihan Dia Yang Punya Yang Cek Kebersihan Ini Yang Punya Apa Ruang Kamar Terus Ini Ruang Ini Ruang Kamarnya Di bagian Mana Kamarnya Di LC Ini Data Cek Kebersihan Kamar Betul Kan Dia Insert Data Cek Kebersihan Kamar Yang Dikirim Adalah Tanggal Terus Tanggal ID Kamar Mana Name Nya Harus Oh iya Name Nya Apa ID Oke Terus Apalagi Name Status ID Karyawan Kita Cek Lagi Yang Di Atas Oh Bentar Benar Bentar Kita Perbaiki Dulu Yang Tadi Yang ID ID Apa Tadi ID Ruang Kan Oh ID Ruang Sebenar Oke Sudah Digant Maksud Kamu Apa Tadi Status 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 Satu Betul Betul Berarti Dimana Ini Ini Itu Satu Satu Dua Tiga Empat Betul Kan Kan Valuenya Satu Digit Ini Hanya Dible Cokotong Test Tadi Apa Tanggalnya Today Kamar Anjelir Pilihannya Sedang Dibersihkan Petugas Nyarani Klik Simpan Tadi Kamar Kan Belum Tadi Saya Belum Refresh Tadi Ulang Dahlia Sedang Dibersihkan Rani Simpan Kamar Kan Sudah Ini Sumasu Jadi Kan Sekarang Coba Kita Tes Yang Ruang Ruang Terima Pilih ruang Tanggal Tanggal Today Ruang Persalinan Statusnya Cukup kotor Klinis Service Nya Rani Klik Simpan Nah Nah Ini Data Data C Kebersihan Ruang Ruang Belum Kan Berarti Kita Ambil Dari Yang Kamar Kontrol C Data C Kebersihan Oke Ini Isinya Apa Saja Tanggal ID Ruang Status ID Karyawan Berarti Tetap Ininya Juga Tetap Ini C Kebersihan Selesai Kita Testing Sekarang Kembali Dulu Apa Tadi Dina Apa Data Kebersihan Cek Kebersihan Ruang Pilih Go Selanjutnya Kita Pilih Tanggal Hari Ini ICU Cukup Kotor Berani Klik Simpan Ruang Go Sudah Ada Ya Di Kamar Kenapa Oh Iya K Kali Ini Benar Benar Di Kamar Tangga Kamar Oh Kamar Berarti Tinggal Salahnya Dimana Berarti Kita Buka Dimana User Inter Inter Interface Nama Kamar Nah Bukan Di View Ya Kan Di Tabel Kan ada Di View Berarti Di View Apa Data Nama Cek Cek Kebersihan Kamar Kamar Kan Yang Salah Nah Ganti Dengan Nah Ini Nama Ada Dua Nah Ganti Apa Nah Nah Memang Kalau Kita Cek Dulu Di Data Kebersihan Ruang Kan Nama Apa Dengan Nama Kan Dia Nama Itunya Sama Yang Yang Karyawan Juga Pake Nama Terus Yang Satu Pake Nama Nah Berarti Kita Harus Pake S Disini Bentar Nah Ini Namanya Ada Dua Ganti Kamar Nama Yang Pertama Ini Kamar Nama Kan Kamar Nama S Nama Terus Satu Lagi Nah Ini Di Karyawan Nama S Nama Karyawan Baru Di bagian bawahnya Kita tinggal Cocokan Nama Kamar Oke Oke Jadi Perawat Jaga Sudah Kebersihan Sudah 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 Ini Untuk Insert Admin Selanjutnya Untuk Insert Pasian Nanti Dengan Kelas Selanjutnya Sudah I Terima kasih.